bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit salam ternak, salam sukses untuk kita semua kembali lagi di channel Irfan Kamelfam yang beralama di desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri Jawa Timur, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika ada pertanyaan bisa WA di 085-856-400-108 ataupun di kolom komentar Alhamdulillah ini telah beranak F2 betina yang akan kita nanti kita mencetak untuk generasi berikutnya karena betina, Alhamdulillah ini di malam hari kita membantu ini indukan yang F1 awasi kawin full blood dorper kalau dari kita belajar memang kalau dari galur dorper itu memang masih F1 tapi kalau galur perbaikan genetik atau full blood itu F2 jadi tergantung penyebutan kalau penyebutannya hanya sekedar F2 oke tanpa ada galur di belakangnya tapi kalau katakan F berapa dorpernya F1 F1 disitu nanti kalau kita kemarin belajar di malang itu seperti itu seperti ini dikatakan F2 tapi ada silisilahnya F1 nya apa full blood yang ngawini setelahnya apa jadi F2 nya ada silisilahnya disitu ini Alhamdulillah betina nanti moga ini kita harapannya kita kawinkan lagi dengan mungkin Erlangga kalau enggak ya Pak Panjalu ini kalau kita lihat dari pengalaman ini full blood dorper bima kawin F1 awasi betinanya itu hasilnya ya mayoritas lebih tinggi lebih panjang dari segi badannya lebih baiklah dibanding yang F2 galur murni dari F1 nya dulu dorper kawin lagi full blood dorper itu secara kelihatan gagahnya kelihatan panjangnya itu lebih bagus yang dengan F1 nya awasi karena ya mungkin kalau awasi lebih cenderung tinggi panjang disitu nanti semoga kita untuk tahun depan bisa impor ya mempunyai lah mempunyai full blood awasi nanti harapannya kita bisa memperbaiki atau membuat betina-betina kita upgrade kita bisa lebih baik lagi nanti harapannya teksel-teksel atau merino itu kita kawinkan full blood nanti hasilnya biar lebih bagus kalau sudah bagus kita masih punya satu pejantan full blood awasi nanti kita kawinkan dengan door bar ini kalau kita wajib hidungnya itu harus kita bersihkan dari air ketuban atau lendir-lendir biar tidak mengganggu dianya dalam penafasan ini ini kita biasanya cuma kalau malam hari nanti setelah pusarnya lepas itu nanti tali pusarnya kita semprot antiseptik nanti kalau indukannya tidak ada permasalahan ya kita suntik besoknya tidak masalah kalau ada permasalahan biasanya langsung kita suntik setelah melahirkan itu kalau seperti ini kita langsung suntik kalau ada urgent tapi alhamdulillah karena kita pakannya baik dan bagus alhasil kita meminimalisir kayak indukan tidak mau menyusui indukan kantong susunya kecil dan lain-lain kita terus belajar dan terus belajar bagaimana kita bisa membuat cempe itu berkualitas dan adiknya baik yang paling utama kita bagaimana dari segi pakan itu bisa efisien dan efektif dalam pemberian pakan kita terus belajar karena dari kita kelebihan sumber serat makanya kita membuat konsentratnya raciannya itu minim serat jadi kita memaksimalkan seratnya dari rumpu pakcong saja track record dari indukan ini ini dulu teksel kawin pul batawasi saudaranya gembar dan ini indukan ini beranak kedua kalinya yang pertama bunting dengan gembul hasilnya betina juga sekarang kawin bima hasilnya betina juga alhamdulillah mungkin untuk indukan kita sendiri untuk upgrade kualitas dari indukan kita nanti kalau jantan ya tetap kita jual karena yang akan kita kembangkan ya full bloodnya untuk jantannya kalau anak-anak dari F1 F2 atau F berapapun atau teksel itu akan kita jual jantannya ini indukan-indukan yang sudah mau melahirkan ya usia kebuntingan 2 sampai 4 bulan ini nanti kita melihat hasilnya bagaimana semoga ada yang jantan karena alhamdulillah banyak pemesanan mulai dari F2 F1 memang hasil dari brandingan kita sendiri untuk dijadikan oleh subscriber itu pejantan di kandangnya karena alhamdulillah kita dipercaya dan atas kepercayaan itu kita tidak berani mengecewakan ini juga kita kalau di kandang belakang rumah nanti harapannya untuk pejantannya ya berupa ini Erlangga yang tidur itu anak dari Kilisuci Kilisuci kawin full blad bima Kilisuci kawin bima anaknya Erlangga nanti untuk pejantan di kandang belakang rumah atau kandang sidemulyo disitu dan ini betina-betina yang akan kita kirim awal tahun dan kita flashing atau kita perbaiki kualitasnya agar nanti hasilnya akan lebih berkualitas lagi dan bodi skornya lebih baik pas waktu melahirkan tidak ada kendala di pembeli dan mungkin ini kalau yang ini indukan-indukan kita yang akan kita ambil cempenya ada F1 ada cross awasi ekos door per texel dan lain-lain mungkin sekian dan terima kasih jika ada salah kata saya mohon maaf salam salam tena salam sukses untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih